Satreskrim Polres Pasuruan Kota berhasil membongkar Sindikat Pemalsuan Ijasa dan Surat Sweep Antigen. Dari tangan dua tersangka diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit laptop dan alat cetak, Sweep Antigen dan Ijasa Palsu, dan dua rim kertas yang digunakan untuk mencetak surat Sweep Antigen dan Ijasa Palsu. Sindikat Pemalsuan Ijasa dan Sweep Antigen dengan menangkap dua tersangka, yakni Hasan Hudori, warga Kelurahan Tapaan, dan Didik Susilo, warga Kelurahan Karanganyar, Kota Pasuruan. Dari dua tersangka yang ditangkap, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit laptop dan alat cetak, Sweep Antigen dan Ijasa Palsu, belasan stempel, serta dua rim kertas yang digunakan untuk mencetak surat Sweep Antigen dan Ijasa Palsu. Menurut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman, Dua tersangka yang ditangkap telah beraksi selama 11 bulan terakhir di wilayah kota dan kabupaten Pasuruan, dan sudah menjual lebih dari 50 Surat Sweep Antigen dan Ijasa Palsu. Pasus pemalsuan, satu membuat surat palsu dari tersangka HH dan DKS, yang bersambutan memalsukan surat antigen yang seolah-olah dikeluarkan oleh RS Medika. Kalau kota Pasuruan, yang bersambutan juga pada saat digrepet di rumah, didapati banyak surat-surat yang dipasukkan, antara lain beberapa Ijasa, beli keluaran pembangunan pendidikan, kemudian beberapa surat antigen, kemudian barang pilih lainnya juga ada stempel dokter, salah satu dokter dari RS Medika, kemudian stempel RS Medika juga ada. Sementara itu tersangka Hasan Hudori mengaku dirinya bertransaksi melalui media sosial, kemudian menjual surat Sweep Antigen Palsu seharga Rp300.000, sementara untuk satu Ijasa Palsu dijual dengan harga Rp2.000.000. Saya pesen order filenya dari online, terus saya jatak sendiri. Untuk biayanya berapa? Biayanya apa, Pak? Biaya pembuatan antigen, Pak? Antigen itu biayanya Rp200.000, saya jual Rp300.000, Pak. Untuk yang Ijasa? Yang Ijasa biayanya Rp1.500.000, saya jual Rp2.000.000, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 263 dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.